Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 9 dengan kodename Lancelot jadi handphone ini kasusnya adalah bootloop tidak bisa masuk sampai ke tampilan menu hanya di tampilan logo Mi seperti ini saja kita akan coba untuk flashing full firmware untuk mengatasi kasus bootloop pada Redmi 9 Lancelot ini silahkan setiapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita ada 4 file yang kita siapkan yang pertama tentu saja kita harus menginstall driver terlebih dahulu ada MTK driver atau Mediatek driver karena Redmi 9 menggunakan chipset Mediatek maka kita harus menginstall Mediatek driver agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan saat proses installnya kalau muncul notifikasi Windows Security kita pilih install distribution software anyway kalau sudah selesai kita klik finish saja selanjutnya ada firmware Lancelot Global Image ini versi MIUI 13 langsung kita ekstrak saja klik kanan dan ekstrak disini tidak ada passwordnya kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai jadi firmware Redmi 9 dengan MIUI 13 ini sudah kita modifikasi sedikit untuk proses flashingnya agar pada saat selesai flashing IMEI tetap aman oke sudah kita ekstrak ya untuk firmwarenya nanti firmware Lancelot Global Image MIUI 13 ini akan kita flashingkan menggunakan SP Flash Tool jadi kita ekstrak dulu SP Flash Toolnya klik kanan dan ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder SP Flash Tool di dalamnya kita cari file dengan nama Flash Tool X kemudian kita jalankan Flash Toolnya dengan cara kita double klik Flash Tool X ini oke ini dia untuk Flash Toolnya sudah berjalan selanjutnya kita akan menginputkan firmware Redmi 9 MIUI 13 yang sudah kita ekstrak tadi ke SP Flash Toolnya caranya adalah kita ambil file dengan nama MT6768 Android Scatter TXT kita inputkan ke SP Flash Toolnya tapi sebelumnya pada kolom download agent ini apabila kosong teman-teman bisa isi dulu kolom download agentnya klik menu choose kemudian kita pilih MTK All-in-One DA Bin kemudian kita klik open sampai kolom download agent terisi selanjutnya kolom scatter loading file kita isi dengan file scatter agar firmwarenya terinput ke SP Flash Tool caranya kita klik saja menu choose kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file scatternya kebetulan aku letakkan di desktop di folder bahan kita buka folder lancelot kita buka folder imax dan kita pilih file scatter dengan nama MT6768 Android Scatter TXT klik open dan otomatis untuk partisi firmwarenya sudah terinput pada SP Flash Toolnya kemudian untuk mode flashingnya disini kita pilih firmware upgrade kita ubah dari download only menjadi firmware upgrade jika kita menggunakan firmware upgrade ini maka semua partisi firmwarenya tercentang termasuk di bagian kolom preloader ini kita centang juga tidak ada yang kita tidak centang oke selanjutnya kita gunakan file terakhir disini ada MTK Sec Bypass kita bisa ekstrak dulu file ini klik kanan dan ekstrak disini muncul file EXE MTK Sec Bypass EXE kita double klik saja sampai toolnya berjalan ini adalah tool untuk bypass otorisasi akun pada Redmi 9 ya oke sebelum kita menghubungkan handphone ke komputer untuk bypass outnya kita bisa klik dulu menu disable out pada MTK Out Bypass Tool tersebut kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika dalam posisi mati kita cukup menekan tombol volume atas volume bawah saja jika ponsel dalam posisi menyala tampilan logo kita tekan volume atas volume bawah dan tombol power kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas dan bawah sampai handphone terbaca oleh MTK Out Bypass Toolnya ternyata disini gagal untuk bypass outnya kita ulangi lagi kita lepaskan kabel data dari handphonenya dan kita nyalakan ulang handphonenya kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya kemudian kita akan ulangi menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk bypass outnya kita hubungkan dulu saja handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu disable out pada MTK Out Bypass Toolnya baru kita matikan handphone tekan kedua tombol volume dan tombol power jika handphone sudah mati dengan cepat lepaskan tombol powernya tahan dulu kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh MTK Out Bypass Toolnya perhatikan sudah sukses ya untuk outnya sudah terbypass sekarang kita bisa menggunakan SP Flash Tool untuk proses flashing firmwarenya oke kita kembali ke tampilan SP Flash Toolnya untuk proses flashing langsung saja klik menu download dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai flashing firmware Redmi 9 dengan menggunakan file yang sudah kita sediakan ini kita jamin tidak ada proses error pada saat proses flashingnya berjalan berbeda jika teman-teman menggunakan firmware langsung ambil dari website Xiaomi kemungkinan akan muncul error di bagian XAID dan juga khasnya kebetulan ini skaternya sudah kita edit jadi tidak ada error yang muncul pada saat proses flashingnya perhatikan proses flashing sudah selesai ada keterangan download oke langsung saja kita cek hasilnya kita kembali ke tampilan handphonenya dulu lepaskan kabel data kemudian kita nyalakan handphonenya dengan cara kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya kemudian kita bisa letakkan handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai jadi kasus awal handphone ini adalah bootloop restart muncul di tampilan logo Mi kemudian tidak ada tampilan loading titik 3 sebelumnya tiba-tiba handphone mendadak restart kemudian menyala lagi setelah kita flash hasilnya seperti ini tidak muncul lagi restart pada handphone ini dan perhatikan di bawah logo Mi ada proses loading titik 3 yang artinya handphone ini sedang loading untuk booting masuk ke tampilan selama datang perhatikan sudah masuk di tampilan selama datang MIUI 13 tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu bagi yang ternyata ada akun Mi nya berarti masih ada PR untuk unlock akun Mi dan juga pastinya akun Google silahkan bisa gunakan MTK GSM Sulteng Tool yang sampai saat ini masih bekerja untuk melakukan unlock pada handphone Xiaomi atau Redmi dengan chipset Mediatek oke ini kita sudah sampai di akhir setup di bagian terakhir setting launcher kemudian setup sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu kasus bootloop pada Redmi 9 ini sudah berhasil kita atasi dengan sangat mudah menggunakan SP Flash Tool saja semua bahan yang dibutuhkan sudah aku siapkan link downloadnya silahkan di cek di bawah video ini pada kolom deskripsi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota